Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali kita di video selanjutnya yaitu tentang pembayarannya ini yang intinya dari aplikasi ini yaitu pembayarannya ini nah teman-teman di pembayaran ini nanti ada beberapa komponen yang akan kita tampilkan ini yang kita buat tadi dan ini adalah yang punya saya sudah saya buat sebelumnya nanti di pembayaran itu ada NISN, nama, kelas tahun SPP nominal sudah dibayar kekurangan dan status ini kita namanya pilih halaman pilih data siswa untuk pembayaran ini kita save asnya dari kita buka dulu dari halaman siswa siswa ini siswa titik php kita save as kita save as untuk pembayaran titik php lalu kita enter nah selanjutnya selanjutnya kita ubah ini isinya isinya kita ubah menjadi apa tadi tulisannya halaman pilih data siswa untuk pembayaran saya copy aja ya punya saya jadi teman-teman menyesuaikan judulnya disininya ini menyesuaikan kita simpan dulu nah untuk yang tombol di bawahnya ini kita hapus kita hapus lalu kita sesuaikan apa aja sih yang kita butuhkan di tabel-tabel ini nanti yang kita tampilkan yang kita butuhkan ya kita butuhkan itu nisn nama kelas nisn nama kelas jadi ini kita buang setelah itu ada apa lagi ada tahun spp nominal jadi tahun spp dan nominal itu kita bisa ini kelas nomor teleponnya kita spp kita buat td lagi nominal nominal ada apa lagi ada dibayar kekurangan status ini sudah dibayar disini ada kekurangan disini kita buat dua lagi kita kurang dua kurangan ada status dan ada history jadi kita nanti ada nomor nisn nama kelas spp nominal sudah dibayar kekurangan status dan history nah itu selanjutnya teman-teman ini kita gak rubah ininya skl nya kita gak rubah ini yang kita gak rubah namun kita sesuaikan dengan yang kita sudah buat ini nah itu yang pertama ini pertama itu ada nis kita hapus nis kita buang alamat dan nomor telepon kita buang nah karena di spp ini kita pisah kita pisah spp dan nominalnya kita pisah kita berarti membuat satu td lagi ini kita copy dulu kita copy lalu kita membuat td baru di bawahnya td baru td baru kita pastikan di bawahnya ini untuk nominal ya nominalnya lalu kita di bawahnya kita buat td lagi untuk sudah dibayar karena kita belum menuliskan query nya untuk yang sudah dibayar untuk selanjutnya itu kekurangan kekurangan insyaallah salah lagi kekurangan kita tutup seperti ini jadi nantinya seperti ini nah yang ini kita rubah juga ini kita rubah menjadi ini yang ini status history nya ini ya status history nya nanti kita rubahnya nanti yang terakhir biarkan dulu yang dua ini ya jadi nantinya seperti ini oh yang ini lupa maaf saya lupa yang ini kita ke pembayaran nah nanti jadinya seperti ini ini nanti status nya kalau dia sudah lunas lunas kalau belum bisa dibayarkan story nya ini nanti bisa melihat di story pembayarannya jadi untuk selanjutnya teman-teman kita membuat query dulu untuk pengecekan dia sudah membayar berapa sudah membayar berapa kurangnya berapa jadi query di bawah sini query nya kita buat disini menjadi data pembayaran sama dengan mysqli query variable koneksi koma tanda petik 2 ya kita pilih teman-teman itu selet selet sum kita totalkan dulu si jumlah bayar jumlah bayar as jumlah bayar from pembayaran from pembayaran ini from pembayaran kita tambahkan where karena nisn itu sama dengan variable data nisn seperti ini jadi kita ambil dari data nisn yang kita ambil di sql ini sudah kita titik koma koma setelah itu teman-teman kita buat lagi variable data seperti ini variable data data pembayaran sama dengan mysqli fetch array variable data pembayaran oke sudah sudah kita itu kan kita buat lagi disini teman-teman variable sudah bayar itu sama dengan variable data pembayaran itu jumlah bayar ini sudah dibayarnya ya ini sudah dibayar kalau disini kekurangan itu sama dengan variable data maaf data nominal dikurang dari data jumlah bayar ini ini kita copy aja kita copy kita pastikan seperti ini jadi sudah bayarnya ini querynya ini variable penampungnya dan ini kekurangannya disini kita tinggal taruh aja disini teman-teman kita copy yang ini ya karena ini rupiah uang kita copy dari ini kita pastikan disini kita pastikan lalu kita ubah disini ya ini kan yang pertama sudah bayar sudah bayar kalau yang ini kan jadinya kekurangan kekurangan nanti dia akan 0-0 karena pembayaran 0 ini ya sudah dibayar 0 kekurangannya masih 300 ribu ini adalah query yang kita di dalam ini fungsinya untuk melihat berapa sih kurangnya dan berapa sih yang harus dibayar dia untuk pembayaran SPP sendiri baik teman-teman untuk selanjutnya teman-teman kita akan beralih ke status ini status ini untuk menambahan untuk menambah entry pembayarannya di status oke sebelumnya teman-teman di status ya kita copy dulu ini ini kita copy dulu ini kita hapus dulu gak apa-apa seperti ini kita buat query terlebih dahulu teman-teman query untuk melihat jika dia sudah lunas berarti dia akan ada tulisan lunas jika dia belum maka bisa menambah gimana querynya jadi seperti ini if jika algoritmanya jika variable variable kekurangan sama dengan 0 ingat kalau kekurangannya itu 0 maka akan saya buat eho seperti ini span class span class bad g oh lupa tanda petinya tanda petik 1 bad g bad g text bg success seperti ini lalu kita buat sudah lunas oh lupa lunas seperti ini kita slash span kita tutup tanda petik 1 seperti ini jika dia sudah kekurangannya 0 berarti kan kalau dia 0 kekurangannya 0 berarti sudah lunas jadi kita tampilkan span class bad g ini sukses jika dia belum lunas else nya belum lunas kita tutup dulu teman biar tidak panjang php nya ini maka maka ya kita akan buat eher eher ehernya ke url sama dengan tambah pembayaran dan nisn sama dengan ini agak panjang nisn sama dengan variable data nisn setelah itu di luar ininya masih kita tambahkan dan juga kekurangan oh maaf hmm di dalamnya sini ya dan kekurangan sama dengan kita buat seperti ini lagi variable kekurangan nah di sebelah tanda petik 2 nya itu teman teman kita tambahkan class btn btn danger ya mungkin apa danger dan danger lalu di dalamnya kita ketikan pilih dan bayar maksudnya kita pilih siswa ini dan kita bayar kita coba lihat jadinya teman teman ini nah kalau dia statusnya belum lunas jadi dia masih bisa untuk membayar ini untuk history nya kita akan buat sini kita hapus ini ya teman return confirm nya on click nya kita hapus kita hapus seperti ini jadi nanti ini mau ke history pembayaran history history pembayaran seperti ini ini btn nya kita btn info saja info jadi ini history nya history seperti ini perlu kecil saja ya biar bagus history seperti ini kita simpan lalu akan jadinya seperti ini nah ini ada pilih dan bayar nah nanti kalau dia itu ya di klik maka dia akan membayarkan klik history nya kosong belum ada baik teman teman setelah kita membuat ini ini kita sudah sukses membuat di halaman luar pembayarannya jadi kali ini kita akan membuat untuk yang tambah pembayarannya tambah pembayaran tambah pembayaran itu kita ambil kita ambil saja tambah pembayaran tambah pembayaran itu kita ambil saja dari yang edit siswa jangan edit siswa edit kelas saja tidak apa-apa edit kelas kita ambil lalu kita simpan lalu kita save as teman teman save as menjadi tambah pembayaran titik php oke sudah tambah pembayaran jadi disini kita akan ada mengambil yaitu nisn nisn kita ambil dulu nisn lalu juga kita akan ambil kekurangan sama dengan add get kekurangan kurangan ini diambil dari ini ya diambil dari ini metode pilihan data gate kita ini kekurangan ini kekurangan ini ambil dari sini lalu lalu kita akan akan mengambil ini yang sql nya ini kita akan rubah rubah teman teman bisa mengambil saja dari yang sini tadi nih dari ini kita ambil yang dari pembayaran tadi kita ambil teman teman sampai yang ini sampai yang ujung ini aja gak apa-apa kita copy kita pastekan namun kita tambahkan n tambahkan n nisn sama dengan tanda petik nisn seperti itu teman teman kita copy paste tadi query yang ini dari yang pembayaran ini tadi yang atas ini oke selanjutnya teman teman setelah kita copy paste dari ini tadi kita akan membuat komponen apa aja yang harus kita masukkan disini untuk yang pertama teman teman untuk yang pertama ya untuk yang pertama disini kita akan buat disini adalah nama petugasnya nama petugas petugas kita buat tipenya disabled disabled kita buat tipenya menjadi disabled ini namenya gak usah dikasih gak apa-apa karena ini tipenya disabled kita isinya disini adalah kita buat isinya menjadi variable session nama petugas seperti ini nah setelah nama petugas kita ada nisn nisn itu diambil dari data nisn kita ubah menjadi nisn nisn setelah nisn itu ada nama siswa kita ambil dari ini aja kita ambil dari ini data c kita copy kita juga disable ya ini juga kita disable kan teman teman terserah disable mau di depan sini juga bisa disable nah setelah itu ada nama siswa nama siswa siswa itu disini adalah nama ini namenya gak dikasih gak apa-apa namenya gak dikasih gak apa-apa ini juga namenya gak dikasih gak apa-apa karena kita ini hanya untuk keterangan di luar kita buat disable disable juga nah nanti jadinya seperti ini dulu teman teman kita pilih dan bayar ya nanti seperti ini nama petugasnya administrator ini nama siswanya ini nah setelah nama siswa kita ada tanggal bayar nah kalau tanggal bayar ini gak bisa kita harus memasukkan tanggalnya terlebih dahulu oke kita buat ini menjadi div class form group form group mb2 kita tutup ini lalu dalamnya lalu dalamnya kita buat jadi label tanggal bayar lalu kita buat input tipe date namenya tgl bayar namenya tgl bayar kita buat classnya classnya form control dan kita buat required oke seperti ini requirednya lalu di bawahnya itu ada bulan bayar bulan ini sangat panjang yang membuatnya kita ya kita harus membuat div class form group form group mb2 lalu kita tutup seperti ini tutup kita akan memberikan disini label bulan bayar lalu kita buat disini menjadi kok kita tutup apa membuat select select name bulan dibayar classnya itu adalah class form control dan dia harus required harus diisi selanjutnya teman-teman disini kita buat option optionnya optionnya value nya kita kosongkan disini adalah pilih bulan dibayar ini teman-teman kita harus masukkan satu per satu banyak sekali optionnya value nya kita kosongkan seperti ini kita copy ini biar kita nanti nulisnya enggak panjang kita copy kita copy sampai 12 nah disini ada januari ini pasti ada januari bulannya januari februari juga ada februari ini ada maret juga ada kita ketikan maret kita april juga april april may kita ketikan disini juga may kita juni kita ketikan disini juga juni kita ketikan menjadi julie disini juga julie oh kita kekurangan kita pastikan lagi pastikan lagi setelah julie ada agustus kita disini juga agustus ada september juga ada september 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 ada oktober oktober juga ada oktober start oktober itu adalah november november disini juga adalah november ada desember dan disini juga ada desember ok setelah itu panjang ya kita save dulu kita lihat apa jadinya seperti ini teman-teman dia akan milih tanggal bulan bayarnya panjang seperti ini selanjutnya kita akan membuat tahun tahun bayarnya tahun bayar sama teman-teman dibawahnya yang 46 ini saya lihat sini kita buat juga div class div class form group mb2 lalu kita tutup dulu teman-teman kita tutup kita berikan label disini adalah tahun bayar tahun bayarnya ya nah di tahun bayar ini kita akan menggunakan perulangan yaitu dimana perulangan dimana kita akan menggunakan for namun kita menggunakan seles terlebih dahulu selanjutnya kita buat seles ini ya kita buat seles 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 name-nya name-nya itu adalah tahun dibayar kelasnya itu form control jangan lupa diberikan required kita setelah itu berikan option teman-teman option option value-nya kita kosongkan setelah itu kita tambahkan disini adalah pilih tahun di tahun bayar untuk dibawahnya sendiri kita akan menggunakan perulangan for perulangan for perulangan for di bawah sini ya perulangan for for i sama dengan 2010 2010 variable i lebih kecil daripada date kita buat saja date dalam kurung y seperti ini koma variable i plus seperti ini kita tutup seperti ini lalu teman kita buat di bawahnya eho kan eho petik option value sama dengan tanda petik satu tanda petik dua titik seperti ini ya itu variable i setelah itu kita tutup kembali seperti ini lalu kita variable i slash option petik titik koma seperti ini tapi mungkin bisa ya tanda petik seperti ini ya tanda petik seperti ini mungkin bisa langsung mengisi kita akan coba saja teman-teman kita simpan kita akan coba ini kita akan coba kita akan coba jalankan disini nih tahunya apa keluar tahunya keluar ya jadi bisa ya tahunya keluar setelah itu kita akan membuat jumlah bayarnya jumlah bayar di bawah sini kita copy saja dari nisn 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 kita copy saja kita taruh yang paling bawah sini di bawah seletnya wow kita salah copy tadi kita copy lagi nisn kita copy kita tempelkan lalu kita tubuh sini jumlah bayar dalam kurung jumlah yang harus dibayar adalah kita buka php kita boltkan dulu teman-teman kita boltkan kita boltkan sini kita buat sebenarnya number format number format variable kekurangan koma sama tadi dua koma tanda petik koma tanda koma tanda petik titik ya jadi seperti number format yang lainnya namun kita mengambil kekurangan ini oke sudah kalau sudah kita tutup boltnya boltnya sudah kita tutup kita tutup seperti ini teman-teman sudah kita simpan lalu input disable nya kita buang disable nya kita buang value nya sampai value nya kita buang tipenya kita rubah menjadi number number class nya class nya form control name nya kita rubah menjadi jumlah bayar jumlah bayar lalu kita simpan nah untuk ada yang perlu kita tambahkan teman-teman disini di bagian nisn ini kita akan disable ya kita rubah menjadi read only dan name nya kita buang menjadi nisn nisn dan di bagian action nya kita rubah menjadi proses ses ses tambah pembayaran pembayaran proses tambah pembayaran dan nisn kita rubah ini ya ad class nya kita rubah jadi nisn sama dengan nisn nisn seperti ini jadi kita sudah punya ini kita lihat ini kita harus membuat batasan juga teman-teman batasan disini batasannya seperti ini batasannya batasannya batasan itu kita buat di bagian jumlah bayar kita tambahkan maksimal memasukkannya itu adalah variable kekurangan nah ini dia hanya memasukkan di variable kekurangan ini jumlah bayarnya ketika kita masukkan misalkan kita pilih ini bulan bayarnya kita ini nah kita membayarnya 400 ribu dia gak mau karena harus 300 ribu ini 300 ribu dia gak mau 400 ribu oke untuk selanjutnya ini ada yang belum kita ubah halaman edit data kelas yang paling atas kita ubah juga halaman pembayaran 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 SPP oke selanjutnya teman-teman kita mau membuat proses tambah pembayaran proses tambah pembayaran ini kita ambil dari si nah ya proses pembayaran proses tambah proses tambah SPP juga gak apa-apa kita simpan pulang atau kita save as menjadi proses tambah pembayaran titik PHP oke proses tambah pembayaran disini kita akan ada ID petugas kita tambahkan dulu variable ID petugas itu sama dengan add session session ID petugas petugas setelah itu dibawahnya itu ada NISN yang kita ambil dari add post NISN kita copy aja ini ya biar cepat ya kita copy ada berapa komponen nanti nah disini setelah NISN itu adalah TGL bayar juga kita buat menjadi TGL bayar dan ada bulan bayar bulan bayar juga ada bulan bayar ada tahun bayar tahun bayar tahun dibayar jadi kita sesuaikan ini ya ini tahun dibayar TGL bayar tahun dibayar ini dan jumlah bayar ada juga ID SPP jangan lupa ID SPP ID SPP di SPP di sini ada di SPP ya ID SPP lalu di sini ada jumlah bayar jumlah bayar juga jumlah bayar namun teman-teman ada yang lupa kita kita ada yang lupa satu menambahkan ID SPP itu sendiri ID SPP kita buat di sini teman-teman dengan input ini saja input NISN NISN ini kita copy kita pastikan di bawah sini tidak apa-apa tipenya kita read only kita hapus name-nya ID SPP value-nya ID SPP tipenya kita buat menjadi hidden seperti ini jadi kita sembunyikan ID SPP nya setelah itu teman-teman di proses saya lupa lagi po SS namanya saya ganti nama dulu di sini proses tambah pembayaran saya rename menjadi proses proses tambah pembayaran kita buka lagi proses tambah pembayarannya karena saya tadi ini proses tambah pembayarannya nah kita akan masukkan di sini di pembayaran itu ada apa aja di pembayaran itu ada ada ID petugas ada NISN ada tanggal bayar ada bulan dibayar ada tahun dibayar ada ID SPP dan ada juga jumlah dibayar jadi di sini kita masukkannya sesuai dengan yang ada di urutan ini database kita pertama ada ID petugas ada NISN ada apalagi ya ada tanggal bayar ada bulan bayar ada tahun bayar apalagi setelah itu ada ID SPP ada juga jumlah bayar ya jumlah dibayar jumlah dibayar oke selesai jadi ini urutannya harus menyesuaikan urutan yang ini nah untuk url nya kita ubah ke pembayaran pembayaran dan yang ini kita simpan ini kita akan ubah ke mana ya kalau dia itu ke kita ubah aja teman-teman jadi gini window location ke pembayaran pembayaran jika dia gagal maka akan ke pembayaran oke kita akan coba teman-teman ini kita kembali lagi kita ke pembayaran kita pilih bayar nah kita ada yang lupa lagi belum dirubah kita yang kembali ini belum kita ubah ke pembayaran pembayaran yang ditambah pembayaran belum kita ubah tadi kita ubah dulu ya oke kalau kita kembali ke pembayaran kita pilih bayar ini yang Alipanwar ini kita pilih bayar tanggalnya kita pilih tanggal sekarang bulannya kita bulan Januari tahunnya 2023 jumlahnya kita membayar 100 ribu ribu kita simpan nah sudah dibayar 100 ribu kekurangannya 200 ribu teman-teman nah nanti kita bisa lihat di story-nya nanti disini ya story-nya terlihatnya disini sudah baiklah kalau sudah membuat ini seperti ini bagaimana kalau kita sudah lunas kita tambahkan ini kurangnya 200 ribu 200 ribu kita pilih tahunnya bulannya kita buat Januari sekarang dan kita simpan ini sudah lunas jadi kekurangannya 0 dia statusnya sudah lunas baik untuk selanjutnya teman-teman kita akan membuat history pembayaran mungkin sudah lama ya videonya panjang kita akan membuat history pembayaran history pembayaran itu sendiri teman-teman itu diambil dari oh ini yang pembayarannya tadi juga diambil dari sini kita tinggal rubah sedikit-sedikit aja nanti ya oke lah teman-teman kita save us save us ya save us yang bagian 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 siswa bukan siswa sih pembayaran ini kita save us kita save us bagian pembayaran ini kita save us menjadi history pembayaran titik PHP history pembayaran sudah disini kita tulis menjadi history pembayaran history pembayaran bayaran sebelumnya di atasnya ini kita berikan dulu ini ini pembuka php bukan php kredit ya namun variable nisn sama dengan variable get nisn seperti ini teman-teman kita simpan nah kita akan coba lihat error atau enggak ya ini belum jadi kita lihat historinya nah historinya nanti seperti ini ini histori pembayaran harusnya nanti kita menyaring persiswa bukan per seperti ini jadi kita ubah nanti query nya disini nah apa aja yang ada di histori nanti itu ada nomor nama, kelas spp nya spp ya spp nya spp atau kita ubah disini menjadi tahun spp nominalnya berapa nominal dibayarnya nominal dibayar setelah itu ada juga tanggal bayar ini sudah dibayarnya kita hapus ini sudah dibayar ini kita hapus ini kurangannya kita ubah menjadi tanggal bayar tanggal bayar nanti kita disini ada petugas petugas dan disini ada hapusnya hapus pembayarannya ya nanti bisa di hapus nah itu teman-teman kita akan menyesuaikan ya ini kita hapus saja yang ini query yang ini yang panjang ini kita hapus saja teman-teman kita hapus oke kita hapus lalu kita akan ubah query yang di dalam sini query ini sangat panjang ya teman-teman kita select 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 kita select kita select from seluruhnya pembayaran kita ambil siswa kita ambil kelas kita ambil dan spp kita juga ambil dan jangan lupa juga petugas kita ambil petugas kita ambil juga tugas kita ambil teman-teman nah setelah itu kita akan buat query karena pembayaran titik nisn itu sama dengan siswa titik nisn kita tambahkan n lagi siswa titik id kelas sama dengan kelas titik id kelas n lagi kita n lagi ada pembayaran titik id spp sama dengan spp titik id spp setelah itu teman-teman kita ada lagi petugas kita n lagi pembayaran titik id petugas sama dengan petugas titik id petugas setelah itu baru kita order by id pembayaran pembayaran kita buat menjadi dets oke ya mungkin bukan itu bukan id pembayaran namun tanggal pembayarannya yang kita detskan jadi disini order by kl bayar itu kita memilih yang paling duluan siapa yang membayar lalu kita simpan baik untuk selanjutnya yang dibawahnya ini teman-teman bawah sini kita rubah juga ini kelas sudah tahun tahun sudah nominal dibayar nominal sudah nominal dibayar sudah dibayar ini jumlah bayar ya kita rubah yang sudah dibayar ini menjadi data krong sudah jumlah bayar ini ya jumlah bayar nah dapetik disini jumlah bayar dan ini adalah tanggal bayar untuk yang ini ini hapus saja teman-teman satu ini kita hapus ini ini oh td nya kehapus lupa td nya kehapus ini kita simpan dulu nah untuk yang selanjutnya itu tanggal bayar dan petugas kita copy saja dari dua ini kita copy ini ada tanggal bayar dan sini ada nama petugasnya lalu kita akan coba simpan kita coba lihat story nya keluar atau belum hmm ada yang error teman-teman di line 24 kita lihat line 24 oh berat oh teman-teman kita ada yang lupa kita tambahkan sebelum ini ya sebelum order ini kita tambahkan juga N NISN pembayaran NISN pembayaran NISN sama dengan parable NISN seperti ini dikurang menambahkan ini jika error kita akan lihat lagi apa yang error nah masih error ya line 24 ya kita lihat oh iya ada yang lupa ini bukan dash namun DESC DESC kita kurang J nya teman-teman coba kita refresh oke keluar seperti ini teman-teman nah ini tanggal bayarnya ini yang belum ya tanggal bayarnya ini belum kita buang nih ini harus dibuang kurangannya tidak ada kita buang lalu kita coba refresh nah seperti ini hapusnya nanti akan kita ubah menjadi tombol hapus tombol hapus ini adalah ke hapus hapus pembayaran NISN bukan NISN namun ID pembayaran ID pembayaran nah dengan data NISN ini bukan data NISN namun ID pembayaran ini hapus hapus PTN nya kita ubah jadi danger kita akan coba lihat refresh seperti ini teman-teman nah setelah seperti ini setelah seperti ini teman-teman ya kita akan membuat hapus ini terlebih dahulu hapus pembayaran jadi nanti kita bisa menghapus si pembayaran ini dengan cara bagaimana kita buka saja hapus biasa teman-teman seperti hapus SPP ya hapus SPP kita simpan menjadi hapus pembayaran pembayaran titik PHP lalu ID SPP nya kita ubah menjadi ID pembayaran ID ini nya ID ini nya kita ubah menjadi ID pembayaran seperti disini di ini di mana ya di hapus di story pembayaran ini kan hapus pembayaran ID pembayaran ini kita tangkap pembayaran mana tadi hapus pembayaran nah setelah itu kita ini kita delete from pembayaran where ID pembayaran di pembayaran sama dengan ID pembayaran setelah itu kita ubah ini nya jika dia apa ya jika dia benar dia akan ke pembayaran dia akan ke pembayaran jika dia salah dia juga akan ke pembayaran pembayaran nah setelah itu kita akan buat ini header nya header nya ini akan kita buat kita copy aja yang dari ini ya kita copy dari yang ini kita ubah disini kita bukan location asik window location window history kita buat jadi window history go history titik go dalam kurung min 1 seperti ini ya nah ini juga kita copy kan di atasnya kita copy kan di atas ini teman teman kita hapus di depannya yang ini alert nya kita hapus lalu kita simpan seperti ini nah jadi kita sudah membuat hapus pembayaran kita akan coba ini kita ke pembayaran kita lihat alip ini sudah lunas tapi ketika kita hapus yang 100 ribu oke kita kembali pembayaran dia akan kurang 100 ribu lagi jadi inilah di pembayaran yang mungkin agak rumit sedikit agak kurang jelas namun urutnya sudah lengkap teman-teman pembuatannya seperti ini jadi tetap semangat jangan menyerah tetap hadapi UKK dengan semangat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati